Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan, ogenki desu ka? Nihongo Gambaro desu Minasan, selamat datang di Youtube channel Nihongo Gambaro Hari ini kita akan belajar bahasa Jepang Mengenai basho atau tempat Jadi tempat keberadaan atau lokasi keberadaan Kita lihat contoh kalimat yang pertama yaitu Heiani tsukue ga arimasu Sekali lagi Heiani tsukue ga arimasu Kita lihat contoh yang kedua Heiani tanamo arimasu Heiani tanamo arimasu Lalu contoh yang ketiga Tsukue ni pasokong ga arimasu Tsukue ni pasokong ga arimasu Contoh yang keempat Heiani terebi ga arimasu Nah itu dia Minasan Keempat contoh dari kalimat yang menyatakan lokasi keberadaan Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai kalimat tersebut Kita akan membahas mengenai kalimat pertama Kalimat pertama yaitu bunyinya Heiani tsukue ga arimasu Kita lihat artinya masing-masing dari kosa kata yang pertama adalah heia Minasan heia apa artinya Heia artinya kamar Lalu kalimat kosa kata yang kedua yaitu tsukue Tsukue artinya adalah meja Dan kosa kata selanjutnya yaitu arimasu Ya disini arimasu Disini tertulis arimasu Tetapi dibacanya arimasu Arimasu artinya ada Dimana arimasu digunakan Ada digunakan untuk benda mati Serta untuk tanaman Ya kita lihat Minasan Kita baca kalimatnya bersama-sama lagi Heiani tsukue ga arimasu Berarti artinya adalah di kamar ada meja Lalu fungsi part ini Apa ini huruf ni dan huruf ga ini Kita lihat yang pertama fungsi dari partikel ni Disini kita sebut partikel ni Partikel ni disini menunjukkan lokasi keberadaan Jadi partikel Partikel ni Menunjukkan Lokasi Keberadaan Jadi partikel ni disini Bersama dengan kata Kata benda Yaitu berupa kata benda tempat Disini Minasan Heiani Heiani kamar Kamar adalah kata benda yang menunjukkan tempat Maka untuk menunjukkan keberadaan di kamar tersebut Menggunakan Heiani tsukue ga arimasu Nah tsukue disini artinya meja Berarti di kamar ada meja Lalu apa fungsinya partikel ga ini Jadi fungsi partikel ga disini adalah menunjukkan Subjek Jadi subjeknya disini adalah meja Meja ada di kamar Atau di kamar ada meja Lalu arimasu disini artinya ada Arimasu bentuk positif Dan bentuk negatifnya adalah Arimase Bentuk negatif dari arimas adalah arimaseng Arimas artinya ada Arimaseng artinya tidak ada Kita ulangi sekali lagi Heiani tsukue ga arimas Di kamar ada meja Lalu kita lihat contoh kalimat yang kedua Minasang kita baca bersama-sama Heiani tanamo arimas Heiani tanamo arimas Kita lihat arti dari kosa katanya Yang pertama heiha Heiha tadi sudah kita bahas artinya kamar Lalu tanah Tanah disini artinya lemari Lalu arimas Arimas disini artinya ada Kita lihat minasang Heiani tanamo arimas Disini ada yang berbeda dari kalimat sebelumnya Dimana kalimat sebelumnya menggunakan partikel ga Tetapi di kalimat ini menggunakan partikel mo Keseluruhan arti dari kalimat ini adalah Di kamar pun ada lemari Partikel mo disini artinya juga menunjukkan Ada juga kata benda yang lain Selain dari kata benda yang pertama Seperti itu minasang kita lihat Heiani Heiha artinya kamar Heiani berarti di kamar Tanamo arimas Ada juga lemari Seperti itu minasang Lalu bentuk negatif dari arimas Apa bentuk negatifnya Bentuk negatifnya adalah arimaseng Bentuk negatif dari arimas adalah arimaseng Heiani tanamo tanaga arimaseng Ya kalau tadi menggunakan partikel mo Maka kita ubah Apabila disini menggunakan arimaseng Maka disini mo nya hilang Berubah menjadi partikel ga Yang menunjukkan subjek keberadaan Kita lihat minasang ya Heiani tanaga arimaseng Maka artinya adalah Di kamar tidak ada lemari Kita lihat contoh kalimat yang ketiga Bunyi kalimatnya adalah Sukue ni pasokong ga arimas Kita baca sekali lagi Sukue ni pasokong ga arimas Kita lihat arti dari kosa katanya satu persatu Yang pertama adalah sukue Sukue artinya adalah meja Lalu kita lihat pasokong Disini ditulis dengan menggunakan huruf kata kana Pasokong Baca nya adalah pasokong Apa artinya Artinya adalah pc atau laptop Lalu disini arimas Arimas artinya ada Maka Sukue ni pasokong ga arimas Di meja ada laptop Kalau tadi di kamar ada meja Maka sekarang di meja ada laptop Seperti itu minasang ya Lalu ini fungsi dari partikel ini disini Adalah menunjukkan lokasi keberadaan Lalu fungsi partikel ga disini Adalah menunjukkan subjek Yang berada di Tempat tersebut Begitu minasang ya Sukue ni pasokong ga arimas Lalu arimas disini artinya ada Adalah bentuk positif Bentuk negatif dari arimas adalah Bentuk negatifnya adalah arimaseng Artinya tidak ada Maka kalau berubah menjadi arimaseng Sukue ni pasokong ga arimaseng Maka artinya adalah Di meja tidak ada laptop Lalu kita lihat contoh yang keempat minasang Kita baca bersama-sama ya Hea ni tere biga arimaseng Hea ni tere biga arimaseng Kita lihat arti satu persatu dari Kosa kata yang ada di kalimat ini Yang pertama hea Hea artinya adalah kamar Lalu terebi Terebi artinya adalah televisi Ini ditulis dengan menggunakan kata kana Karena merupakan serapan dari bahasa Inggris Lalu arimaseng Arimaseng artinya adalah Tidak ada Arimaseng merupakan bentuk negatif dari arimas Dimana arimas artinya adalah ada Kalau arimaseng artinya maka tidak ada Hea ni tere biga arimaseng Maka artinya adalah Di kamar tidak ada televisi Lalu kita lihat disini Disini ada huruf ni dan huruf ga Kita sebut partikel ni dan partikel ga Partikel ni menunjukkan lokasi keberadaan Partikel ni Lokasi Keberadaan Lalu kita lihat disini Partikel ga fungsinya menunjukkan subjek yang ada di lokasi tersebut Partikel subjek Seperti itu minasang Hea ni tere biga arimaseng Di kamar tidak ada televisi Selanjutnya minasang kita lihat disini Beberapa kuasa kata mengenai kata benda yang ada di rumah kita Kita lihat disini mono Mono artinya benda Yang pertama disini ditulis dengan menggunakan huruf kata kana yaitu Kompiuta Kompiuta artinya adalah komputer Kompiuta artinya adalah komputer Maka apabila kita akan membuat kalimat mengenai komputer yang ada di dalam kamar Atau di dalam kamar ada komputer Maka hea ni kompiuta ga arimaseng Apabila tidak ada komputer di dalam kamar Maka hea ni kompiuta ga arimaseng Kita lihat kalimat kosa kata yang kedua yaitu Terebi Terebi artinya adalah televisi Apabila di kamar tidak ada televisi Maka hea ni terebi ga arimaseng Kita lihat kalimat kosa kata yang ketiga yaitu beddo Beddo disini artinya adalah kasur Kita tulis dulu minasang disini komputer ya Lalu disini tv Lalu ini kasur Kasur beddo kasur Kita lihat kosa kata yang keempat Yaitu denwa Denwa artinya adalah telepon Denwa telepon Selanjutnya kosa katanya adalah sukuwe Sukuwe artinya adalah meja Selanjutnya isu Isu artinya adalah kursi Apabila kita akan membuat kalimat Di kamar ada kursi Maka hea ni isu ga arimasen Kalau di kamar tidak ada kursi Hea ni isu ga arimaseng Begitu minasang ya Lalu tokei Disini tokei artinya apa? Artinya adalah jan Lalu kasak 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 artinya adalah payu Lalu kabang 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 artinya adalah tas Lalu selanjutnya Mado Mado artinya jendela Mado jendela Lalu doa Disini ditulis dengan menggunakan huruf kata kana Tulisannya adalah doa Dibacanya adalah doa Apa artinya? Doa artinya adalah pintu Bahasa inggrisnya adalah door Door menjadi doa Pintu Lalu kosa kata yang terakhir Yaitu Bosi Bosi apa? Bosi yang ada disini Yang dipakai di kepala Yaitu topi Lalu selanjutnya Minasang kita akan membahas Mengenai kosa kata Yang berhubungan dengan kata tempat Yang pertama Yaitu hea Hea artinya adalah kamar Hea artinya adalah kamar Yang kedua adalah uci Uci artinya adalah rumah Uci rumah Yang ketiga yaitu Kyoshitsu 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 Disini bagian ini Kyonya dibacanya panjang Minasang Kyoshitsu Artinya adalah ruang kelas Ya Disini kita belajar Dua kosa kata baru Mengenai kata benda Yang berhubungan dengan tempat Di contoh kalimat yang pertama Kita menggunakan hea Hea ni sukuwe ga arimasu Di kamar ada meja Maka kita tinggal rubah saja kamarnya Dengan menggunakan uci Uci ni sukuwe ga arimasu Artinya adalah Di rumah ada meja Lalu dirubah Uci nya dirubah dengan Kyoshitsu Kyoshitsu artinya kelas Kyoshitsu ni sukuwe ga arimasu Di kelas ada meja Lalu kita lihat Kosa kata yang keempat Yaitu Gakko Gakko Disini Ya Huruf Ya Huruf ko nya disini dibacanya double Gak Lalu ko nya itu dibaca panjang Gakko Gakko Artinya adalah sekolah Gakko artinya sekolah Selanjutnya yaitu Ginko Ya disini Ginko Ginko nya dibaca huruf Eng Lalu ko nya pun panjang Karena bertemu dengan huruf U Ginko Ginko Artinya adalah Bang Byo ing Byo ing Byo ing Ya Byo ing Artinya adalah rumah sakit Lalu selanjutnya adalah Resutoran 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 Artinya adalah restoran Selanjutnya adalah Niwa 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 artinya halaman Lalu selanjutnya adalah Ko Eng Ko Eng Ko Eng Disini artinya taman Selanjutnya minasang mengenai Jimusho 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 artinya adalah kantor Seperti itu minasang Selanjutnya minasang kita akan membahas mengenai kosa kata yang berhubungan dengan orang Orang Hito Watashi Watashi Artinya saya Yang kedua Tomodachi Tomodachi Artinya teman Yang ketiga Sensei Sensei Artinya guru Selanjutnya Gakusei 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 artinya siswa Lalu Otosang Otosang Disini Dibacanya panjang Karena bertemu Huruf to bertemu dengan huruf u dibacanya panjang Otosang Artinya ayah Selanjutnya Okasang Disini dibacanya panjang Karena huruf k bertemu dengan huruf a Okasang Okasang Artinya ibu Selanjutnya Selanjutnya Onisang 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 artinya kakak laki-laki Selanjutnya Onesang Perhatikan disini dibaca panjang Disini juga dibaca panjang Karena disini huruf ni bertemu dengan i Yang disini huruf ne bertemu dengan e Onesang Onesang artinya kakak perempuan Selanjutnya Ototo 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 Artinya adik laki-laki Selanjutnya Imoto Imoto Artinya adik perempuan Selanjutnya Minasang Kita akan membahas mengenai keberadaan orang di suatu lokasi Kalau tadi kita membahas mengenai keberadaan benda Sekarang mengenai keberadaan orang Ya Kita ulang lagi tadi Kalau keberadaan benda menggunakan arimas Kita lihat contoh kalimatnya Heiani Sukuega arimas Di kamar ada meja Sekarang kita lihat contoh kalimat yang pertama Yaitu Heiani Ototoga imas Kita lihat Arti dari kosa katanya Kosa katanya yaitu Heia Heia artinya kamar Heiani ototoga imas Heia artinya kamar Lalu Ototo Ototo artinya adik laki-laki Ototoga imas Ototoga imas Nah imas Imas ini artinya ada Ada untuk manusia dan hewan Heiani ototoga imas Artinya adalah Di kamar ada adik laki-laki Atau adik laki-laki ada di kamar Begitu binasang ya Nah bentuk negatif dari imas apa? Bentuknya adalah imaseng Negatif dari imas adalah imaseng Negatifnya adalah imaseng Mohon maaf terlihat atau tidak Oh terlihat minasang ya Imaseng Imaseng artinya tidak ada Maka apabila imas kita rubah dengan imaseng Heiani ototoga imaseng Di kamar tidak ada adik laki-laki saya Kita lihat contoh yang kedua Gakoni sensei ga imas Gakoni sensei ga imas Kita lihat arti dari kosa kata satu persatu Gako Gako disini artinya sekolah Lalu sensei Sensei artinya guru Lalu imas artinya ada Gakoni sensei ga imas Di sekolah ada guru Seperti itu minasang Kita lihat disini Partikel ni dan partikel ga Disini fungsinya apa Fungsi dari partikel ni disini Menunjukkan lokasi keberadaan Partikel yang menunjukkan lokasi keberadaan Kalau partikel ga disini Partikel yang menunjukkan subjek Yang berada di suatu tempat Seperti itu minasang ya Lalu imas artinya ada Menunjukkan keberadaan Seorang manusia Atau hewan Lalu bentuk negatif dari imas Adalah imaseng Imaseng artinya tidak ada Negatifnya adalah I Ma Seng Nah seperti itu minasang ya Berikut contoh nomor tiga Dan contoh nomor empat Adalah Cara bertanya Mengenai Benda ataupun Orang yang ada di suatu lokasi Kita bahas dulu Mengenai Cara bertanya mengenai benda Kita lihat disini Hea ni Nani ga Ari maska Hea ni Nani ga Ari maska Kita lihat Arti dari kosa katanya Satu persatu Yang pertama hea Hea disini Artinya adalah kamar Lalu nani Nani disini artinya Apa Lalu arimas Artinya ada Berarti Hea ni Nani ga Ari maska Lalu apa fungsi Partikel k Ya Fungsi huruf k Yang ada di akhir kalimat ini Huruf k disini Kita sebut sebagai Partikel k Partikel k disini Menunjukkan Tanya Yang menunjukkan Kalimat bertanya Hea ni Nani ga Ari maska Ya Berarti disini Bertanya Maka artinya adalah Di kamar Ada apa Begitu minasang Kalau ada sesuatu Tinggal nani nya Diganti dengan sesuatu Misal ada meja Hea ni Sukue ga Ari mas Seperti itu minasang Ya Lalu selanjutnya Contoh yang keempat Uci ni Da rega Imaska Uci ni Da rega Imaska Kita lihat artinya Uci artinya rumah Dare Dare artinya siapa Lalu imas Ada untuk manusia dan hewan Lalu disini huruf k Artinya Menunjukkan kalimat tanya Partikel k Ya Uci ni Dare ga Imaska Kita lihat disini Partikel ni Dan partikel ga Fungsinya Partikel ni Menunjukkan lokasi keberadaan Partikel ga Menunjukkan subjek Yang berada di suatu tempat Ya Uci ni Dare ga Imaska Maka artinya Di rumah Ada siapa Seperti itu minasang Ya Apabila ada seseorang Maka dare nya diganti Dengan seseorang Misal ada Sensei Atau disini ada Ada ayah Uci ni dare ga Imaska Uci ni Oto Sangga Imas Uci ni Oto Sangga Imas Artinya Di rumah Ada ayah Begitu minasang Sekian pelajaran hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Tunggu video Yang berikutnya Dan jangan lupa Subscribe Like Dan share Untuk mendukung channel saya Nihongo no bengkyo Gambarimashow Gambarimashow Arigatou gozaimasu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh